Intro Saudara pasar tradisional di kota Malang tengah bergeliat. Tak hanya jadi tempat berbelanja, namun kini pasar juga menjadi tempat nongkrong anak muda karena menyediakan banyak kuliner kekinian. Hal ini tentu bagus karena bisa membuat ekosistem pasar terus berkembang. Revitalisasi pasar tradisional di kota Malang membuat pasar lebih tertata dan bersih. Hal ini membuat tenan yang ada pun lebih beragam. Kini di pasar Anda tak hanya menemukan penjual sayur atau daging, namun juga kuliner kekinian. Seperti di pasar Klojen, beragam kuliner bisa ditemui dan dikunjungi mayoritas genzi dan milenial. Kuliner mie cendana ini salah satunya, menjual mie bihun kuah dengan kuah kolagen serta mie goreng dengan tambahan topik ayam casu. Mie kekinian ini dijual dengan harga 15.000 rupiah saja per porsinya. Menggunakan bihun jagung dan mie kuning pipi serta bumbu rempah, kaldu kolagen dimasak hingga 12 jam. Sehingga menimbulkan cita rasa kaldu yang gurih ditambah tekstur ayam yang smoky dan lembut usai dipanggang. Pengelola warung mie, Apika Chandra menyebut, ia ingin mengajak anak muda yang memiliki ide dan kemampuan menggerakkan usaha kuliner untuk berjualan di pasar. Hal ini dirasa bisa ikut mengembangkan ekosistem pasar. Karena mayoritas pasar di kota Malang sudah tertata dan bersih, sehingga nongkrong di pasar bisa menjadi tren baru yang positif. Maka kemudian saya bawa ke pasar ini dan ternyata bihun kuah itu banyak juga yang suka. Karena kan sebenarnya mie kuning itu lebih comfort ya daripada mie kuning ketika kena kuah dan nyaman gitu di perut. Apalagi yang kita pakai ini di menjagung, jadi aman untuk orang yang punya alergen ya. Dan free gluten juga dan ya itu tadi di lembuk itu nyaman gitu. Dengan disajikan kuah hangat itu semakin membuat makanan ini jadi comfort food mereka. Pengunjung menyebut mereka kini nyaman nongkrong di pasar karena banyak kuliner kekinian. Selain itu cita rasa menu yang disajikan juga tetap enak, tidak melulu karena viral di media sosial. Kan dulu-dulu kan gak punya kayak gitu ya, kayak pasar ya pasar aja. Kalau sekarang kan kan udah bisa buat nongkrong sekalian juga suasannya lebih apa ya, bisa bikin nyaman juga. Tadi yang suka yang mana nih, mie yang mana? Yang goreng atau yang kuah? Kalau aku yang goreng. Kenapa nih? Kenapa suka yang goreng? Kalau saya unik sih, gak ada yang kayak gitu. Kalau yang kuah, mas kan juga beda sih, kayak apa ya, gak bisa disilasi. Kalau trend sih menurut saya bisa banget ya, karena semakin kesini kan kalau dilihat pasar-pasar tradisional juga di dalamnya tuh mulai banyak yang mulai beradaptasi sama perkembangan sekarang ini gitu. Jadi kayak banyak yang branding juga di sosial media dan bikin viral-viral juga. Jadinya anak-anak muda menurut saya jadi tertarik untuk kesini juga. Dalam sehari, 200 porsi mie biasa terjual. Meski hanya menyajikan dua menu, namun ratusan porsi ini bisa ludes dalam waktu dua jam saja. Bindang Kusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.